Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini 15 tahun menjanda Mas Idayu bakal nikah penerbit televisyen Penyanyi dangdut terkenal Mas Idayu bakal menamatkan zaman janda dengan lelaki pilihan yang juga penerbit eksekutif sebuah stesen televisyen Sufian Isa pada September depan selepas 15 tahun menjanda Memetik kosmo penyanyi 50 tahun itu berkata mereka sudah mengenali ketika program Mentor 3 pada 2008 namun mula rapat sejak beberapa bulan lalu Sejujurnya saya sendiri tidak menjangka akan melalui fasa ini sekali lagi apatah lagi selepas 15 tahun hidup sendiri Cuma 2 tahun kebelakangan ini saya memang berdoa agar dipertemukan jodoh yang baik dan boleh menerima saya serta anak seadanya dalam diam siapa sangka jodoh saya dalam kalangan orang yang selalu bekerja sama daripada sekadar hanya usikan rakan-rakan pada program lagu Cinta Kita Tahun Lepas terus membawa kepada hubungan yang serius katanya kata Mas Idayu lagi bahkan suaminya itu sudah pun bertemu dengan kakaknya dan menyampaikan hasrat hati untuk memperistrikan dirinya mengakui gembira Mas Idayu berkata akhirnya dia dipertemukan dengan pasangan yang boleh menjaganya serta anaknya tidak ada istilah dia melamar saya pun kami masing-masing paham isi hati dia terus cakap nak jumpa keluarga saya yang kebetulan datang dari kampung tentu saja saya gembira bukan karena nak kawin tetapi lebih kepada saya dipertemukan dengan lelaki yang boleh menjaga saya dan anak nanti kalau bercakap soal persiapan sekarang ini baru 30% siap tempat pula kami sudah ada beberapa lokasi tinggal nak pilih saja katanya terdahulu Mas Idayu pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Aman Graseka pada 1997 namun bercerai 9 tahun kemudian pasangan itu dikurniakan seorang anak perempuan Nur Dayini Ashika yang kini berusia 25 tahun sekian info hari ini terima kasih selamat menikmati